Hai baiklah saya akan memberikan sedikit tutorial untuk menggabungkan subtitle ke dalam film subtitle yang kita pakai yaitu yang untuk single subtitle atau single bahasa seperti SRT SS dan lain-lain jadi bukan untuk yang multibahasa software yang kita butuhkan atau yang kita pakai saat ini yaitu virtualdub dan Vopsook kalau belum memiliki silahkan download atau Google Googling atau untuk mempermudah silahkan lihat di sini di pojok video sudah saya kasih dan tinggalkan di download ini ada untuk virtualdub dan Vopsook silahkan di download kemudian untuk virtualdub akan hasilnya seperti ini dalam bentuk winrar kemudian untuk Vopsook yaitu bentuk setup jadi setelah di download silahkan untuk di install terlebih dahulu baiklah untuk seterusnya setelah Vopsook sudah di install kita akan mulai untuk belajar pertama kita buka A kita lihat dulu untuk filmnya untuk film dan subtitle kita harus mempersiapkan dahulu oke disini untuk film dan ini untuk file subtitle jadi saya pakai untuk file berbentuk SRT baiklah selanjutnya kita buka virtualdub Oke kita pilih virtualdub Excel dan kita buka oke seperti ini langkah selanjutnya yaitu pilih file tab file open video file kemudian kita cari untuk filmnya akan kita gabungkan dengan subtitle nya kita pilih open oke sudah masuk langkah selanjutnya itu kita klik video video kita klik kita pilih filter kemudian akan keluar lembar seperti ini klik ADD kita scroll ke bawah kita pilih text sub gabes kemudian klik OK akan muncul seperti ini kita open kita cari file subtitle tadi untuk film tadi kita klik open sudah sudah disini kita klik OK disini dan kita klik OK kemudian kita pilih video lagi kita pilih compression compression jadi kita pilih untuk video ini kita compress akan keluar lembar seperti ini silahkan pilih compress X-Feed atau DivX untuk yang bagus saya biasakan menggunakan X-Feed pilih kemudian OK kemudian kita pilih ke audio kita pilih Full Processing Model oke selesai kemudian kita save file save as avi oke kita tinggal letakkan di mana nomor file test 1 setelah itu kita save oke maka keluar lembar seperti ini ini menunjukkan bahwa sedang dalam processing kita lihat gambarnya disini untuk kolom gambar sebelah kiri yaitu input dan untuk sebelah kanan itu adalah output ini nanti kita akan bisa melihat apakah proses ini akan berjalan dengan lancar cepat tidaknya proses ini tergantung dari komputer itu sendiri atau laptop sendiri laptop saya memiliki speed yang agak rewel selamat menikmati selamat menikmati sampai saat ini belum ada percakapan jadi kita belum bisa melihat hasilnya kadang proses ini apakah perjalan dengan lancar terima kasih telah menikmati ya ini sudah terlihat untuk subtitlenya baiklah mungkin untuk mempercepat saya abort saja tapi nanti kita bisa melihat hasilnya setelah kita play oke saya abort dulu oke kita akan mencoba melihat hasilnya dengan cara kita play ini untuk hasil tadi akan coba kita lihat selamat menikmati selamat menikmati oke cukup sekian untuk tutorial sedikit ini terima kasih dan selamat mencoba terima kasih selamat menikmati